segar mantap oke teman-teman setelah cek jerat kecil tadi kita tidak membuahkan hasil kita tidak mendapatkan hewan apapun sekarang kami akan melanjutkan cek jerat besar atau jerat babi ini kita sedang berjalan menuju ke arah area jerat babinya kita akan meluncur ke TKP ini adalah pohon ulin ya teman-teman rumah ini masih kecil ini pohon ini nomor satu di Kalimantan untuk kekuatannya luar biasa kuat pohon ini kalau dijadikan papan atau balok untuk bangunan rumah untuk pertumbuhannya sendiri ulin ini sangat lama jadi kalau sekarang kita tanam yang bisa menikmatinya itu anak cucu kita nanti saking lama saking lama dia besar bang Yatno bang Andri TASER bang Habiah sudah jalan di depan ini jalurnya kita turun apa jadi ini daun silat oke kalau yang tadi pohon bondang ini pohon silat yang kita ambil untuk atap bondang itu bukan hanya gunung ya bukan tapi pohon juga ada ini teman-teman ada yang namanya juga buruk bondang itu gunung ya kita juga belum pernah sana semoga nanti kapan-kapan kita bisa jalan-jalan oke teman-teman ini kita ketemu sungai kita berada di piiran sungai kita akan berjalan di pesisirnya pesisir sungai ini oke ini kita nyeberang sungai ya itu licin-licin ya itu licin oke kawan kalau mau piknik dan bekas babi boleh oke kita lihat bekas babi disini acak-acakan ya bang ya tempat babi cari cacing itu jerat itu baru kita bikin kemarin disitu oke teman-teman ini bekas babi cari cacing jadi acak-acakan seperti ini tempatnya nah ini ya teman-teman sangat acak-acakan buh ini apa ini bekas di dua oh ini dia sama-sama coba nanti bekas dua buah buah ini ini bekas babi jadi jerat sama ini ini kemarin yang sering sering babi apa itu sering dia apa itu olok-olok kita udah sampai sini lalu dia balik lagi lewat sana ini jerat kita ini padahal dekat saja iya sedikit lagi tapi dia lolos ya dari jerat sedikit lagi kalau dia lewat sini dia kena jerat kalau disini kan tidak bisa ada pagar ini kita buat iya saya ini main-main oh ini jorannya ya hampir enggak kelihatan ini jorannya oke sudah ada joran kita cek dua jerat kita sedikit saja yang kita cek hari ini karena takutnya teman-teman capek dan lelah jadi kita cek yang disitu kita tiga jerat lagi oke setelah itu kita ke sana ada tiga jerat lagi iya oke ini pagar babi pagar manusia ini iya wah di pinggir-pinggir sungai itu tempat babi cari cacing semua tempat babi cari cacing semua dari lokasi daerah sini sudah pernah dapat babi bang satu kali di sini daerah sini ya di kesananya pondok dua kali ke sini oke teman-teman nah di pinggir-pinggir sungai itu bekas babi cari cacing terus ini kita jalan menyusuri sungai halo bang sungainya dingin ini bang banyak bebatuan sejuk ya segar biar sekali ini ada bekas babi baru bang ini kemarin ini oh ini kemarin iya kita yang berburu kemarin baru itu udah cacing jerat cacing jerat kelihatan bukas babi juga ada lihat ya itu tapi babinya pintar dia gak mau lewat ya oke teman-teman jadi air di sini sangat cernih sekali jadi kalau mau minum tuh langsung diambil aja dari sungai aman aman ya bang ya aman tapi kalau yang gak biasa minum air mentah itu takut gak aman buat perutnya aja ya takut sakit perut kalau kita biasa aja sih minum air mentah airnya segar dingin banyak bebatuan itu anak sungai apa itu oh banyak ikan ya banyak ikan lele biasanya kalau kita cari ikan malam itu ikan hampala juga karena mereka masuk dari induknya ini ini sungai panjang lah bang ini sungainya ke sana lumayan lah lumayan ya oke itu ada sungai kecil segar mantap kita susul mereka tiga lagi mereka sudah di depan kayak ada jejak sih ini yang bekas babi ini ini yang bekas babi ini ini yang babi nah ini ini anjing ini babi bagaimana di depan di depan terjerat kalau dia lewat jadi ujung batang itu kena ini satu ini satu ini yang kena kemarin ini yang kena ya yang besar itu ya yang kecil yang sesen kemarin oh ini yang luar biasa ini ya ini jeratnya ini jeratnya ini aja untuk pakai daun gitu ya biar gak perlu kelihatan ya karena mungkin babi ini sudah pintar oke kita lanjut ini buah apa bang ini buah makanan babi jadi ini yang mereka ini ya datangin ke daerah sini biasanya buah apa karena saya sudah tahu saya ini lupa lupa namanya ya kalau gak salah ini buah pohu namanya ini ya ini yang mereka makan oke teman-teman jadi buah ini kata abang yakno poh tadi kalau gak salah katanya dia agak lupa-lupa juga namanya kalau gak salah ini namanya buah pohu katanya jadi binatang atau babi ataupun hewan-hewan lain suka datang ke sini kalau musim buah ini mereka suka datang ke daerah sini mereka makan buah ini oke kita dapat pengalaman baru lagi ya oke oke kita dapat pengalaman baru lagi ya kita dapat pengalaman baru lagi ya kita dapat pengalaman baru lagi ya enggak bang saya kurang memahami ini di hutan masih ini di belakang ngomong oke jadi bang nyatuh poh bahwa kita tebak-tebakan ya ya oke oh kita gak lihat daunnya ya oh ini pohon durian kawan-kawan oke ini pohon durian katanya tapi ini ada buahnya gak kemarin enggak cuma sekali dia berbuah cuma sekali berbuah ya pas yang ada mereka orang tua di pondok oke bang kalau ini pohon durian ini kan hutan nih bang berarti gimana ceritanya ini dulu apa ada orang berkebun atau apa di sini terasa ini dibawa binatang atau dia hanyut ikut air mungkin oh iya karena kita di pinggir sungai bang ya oke kalau seraman orang dulu kan sini tidak ada bekas seraman buah-buahan yang lain dan macam tapi ini selama abang disini buah ini buah durian ini pernah berbuah ya pohon ini sekali dulu mereka gunungi orang tua di pondok oke mereka kasih durian oke ditanya katanya dari pohon durian ini rasanya enak emaknya emaknya oke jadi ini pohon durian pohon durian satu-satunya yang ada di tinggi sekali dan ini juga misteri tinggi sekali tadi gak tahu ini kok bisa ada pohon durian di hutan oke teman-teman jadi itulah petualangan hari ini cek jerat babi mengikuti bang Yatnopwah meskipun jerat babinya jong lagi kita tidak membuahkan hasil tapi tidak apa-apa banyak pengalaman yang kita dapatkan disini bersama bang Yatnopwah jadi dia memperkenalkan yang dia ketahui juga di hutan ini tadi juga kita main tebak-tebakan di bawahnya ini pohon apa katanya jadi itu adalah pohon durian ternyata jika dilihat dari hutan ini sangat jauh dari perkampungan dan juga hutan ini masih sangat serimbun sangat asri itu pun juga jauh dari perkampungan tadi ya tapi ternyata ada pohon durian disini entah itu mungkin faktornya karena dia dekat sungai jadi terbawa arus sungai atau dibawa oleh binatang-binatang liar kita tidak tahu juga tapi itu adalah pohon durian dan kata bang Yatnopwah sudah pernah berbuah oke teman-teman itu saja video kali ini jangan lupa subscribe channel saya akan ada banyak video-video baru yang akan saya upload di youtube channel saya ini terima kasih sampai berjumpa kembali di lain waktu oke bang oke ya oke oke Terima kasih.